Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya Iya ketemu lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya teman-teman Dan di hari yang indah ini kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di GKMLMC 8.4 Yaitu Konfig Anomali Experience by Imposter Club Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya Sampai selesai jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman sekarang kita langsung aja ke tutorial Cara pemasangan GKMLMC 8.4 dengan Konfig Anomali Experience ini Langsung aja kita mulai dari awal Seperti biasa kita cek kamera 2 api terlebih dahulu ya Menggunakan aplikasi kamera 2 prop Nah ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore Langsung aja kita buka aplikasinya terlebih dahulu Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 api Sekalian kita cek kamera 2 api di device kita masing-masing Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini Jadi untuk level 3 sendiri kamera 2 api saya sudah aktif Dan saya harus menggunakan konfig yang berformatkan YUV Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full Itu tandanya kamera 2 api di device kalian juga sudah aktif Dan kalian harus menggunakan konfig yang berformatkan JPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara Limited External Legacy atau Unknown Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk aja ke dalam file manager kalian Nah disini saya menggunakan ZRC first Sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita menuju ke folder downloads Dan ini dia bahan-bahannya Yang pertama disini ada config anomaliexperience.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya Nah saya menggunakan disini aplikasi yang berformatkan f1.apk Untuk APKnya Jadi ketika kalian download aplikasinya Tinggal samakan aja seperti yang saya pakai Dan untuk device Oppo dan Realme Kalian harus menggunakan APK yang berformatkan AWM Agar kalian mudah untuk menyetting di bagian ID kamera Untuk mengaktifkan mode ultrawide-nya Seperti di tutor-tutor sebelumnya So sekarang kita tinggal aja install aplikasi Gcamnya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun disini berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcamnya seperti ini Oke setelah itu kita izinkan semuanya seperti ini Lalu disini kita klik down Dan kita langsung menuju ke settingan ya Kita ulir ke bawah Kita masuk ke more settings seperti ini Lalu disini kita pilih menu config settings Kemudian disini kita pilih menu save settings Dan disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 Di dalam file manager kita Untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik ya seperti ini Kemudian kita tinggal kembali ke file manager ya Kita langsung aja ekstrak confignya cuy Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyi ting Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini file nya Kemudian kita pilih ekstra ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok seperti ini Dan kemudian ini dia untuk hasil ekstrakannya ya teman-teman Config anomaly experience Langsung aja kita buka foldernya Nah ini dia teman-teman untuk 6 file confignya Jadi disini ada 6 file config dengan level kamera 2 api yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Disini ada config aux dan ada config non aux yang dimana Config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya cuy Untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide Dan belum support mode video electronic image stabilization Atau video stabilizer Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan YUV sendiri Adalah perbedaan dimana ketika kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 api masing-masing device kita Seperti yang saya terangkan di bagian kamera 2 prop tadi Jika kalian mendapatkan cintang hijau di bagian level 3 Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan cintang hijau di bagian full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Seperti itu pengertiannya ya So berhubung disini saya mendapatkan cintang hijau di bagian level 3 Jadi saya harus pakai yang YUV Dan disini saya praktekan untuk semuanya Karena disini saya juga hanya sebagai contoh Kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong bebas Disini saya pilih salin Lalu disini kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar Setelah itu kita cari folder lmc8.4 Nah ini dia teman-teman untuk foldernya Kita klik Kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini file confignya seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka GGMnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai YUV AUX ya Karena device saya adalah level 3 untuk kamera 2P nya Dan sudah support untuk mode ultra web dan mode video electronic image stabilization Langsung aja kita klik import seperti ini Dan ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran mending langsung kita coba Let's go Ya sekarang kita langsung aja review di mode video terlebih dahulu Saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD 60fps ya Kita tes jalan menggunakan motor seperti ini Di jalan raya dan tanpa menggunakan alat tambahan Seperti gimbal stabilizer atau holder lainnya Cukup menggunakan tangan kosong biasa ya teman-teman Dan terlihat di preview saat ini benar-benar steady banget Tidak ada getaran yang kerasa sama sekali ya Saat ini cuaca sedang cerah dan langitnya sedikit biru Meskipun dengan ada sedikit warna abu-abu atau mendung ya Dynamic restnya kelihatan sekali sangat luas disini teman-teman So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Ya dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan Config Anomaly Experience by Imposter Club Luar biasa sekali ya Wow ini benar-benar keren banget teman-teman Jadi video electronic image stabilizationnya sudah berjalan dengan baik dan normal Seperti yang kita lihat di preview sebelumnya Dynamic restnya pun juga sangat luas FPSnya pun tetap terjaga tanpa ada drop sama sekali So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret terlebih dahulu Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di HDR plus dan AWP nonaktif ya Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu proses HDRnya sampai selesai Baru kita buka seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan Config Anomaly Experience Dan ini dia untuk file exifnya Luar biasa Jadi pada keadaan trik matahari siang hari seperti ini Dan over exposure menghasilkan gambar yang cukup adem dan soft ya Di Config Anomaly Experience ini cuy Kalian bisa lihat sendiri sangat jauh sekali itu perbedaannya Skin tonenya juga natural dan dynamic restnya pun juga sangat luas Bokanya pun juga cukup rapi disini So sekarang kita langsung aja review di mode kameranya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita tes di mode kamera Saat ini kita menggunakan HDR plus dan AWP aktif Serta Leica aktif ya Kita menggunakan objek makanan Kita tap seperti ini dan kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu proses HDRnya sampai selesai terlebih dahulu Baru kita buka seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera Yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan Config Anomaly Experience by Imposter Glabsy Dan ini dia untuk file exifnya Ya jadi ketika kita menggunakan di mode kamera dengan objek makanan seperti ini Sangat cocok sekali dan nampak akan lebih menarik dengan warna khas dari Config Anomaly Experience ini Detail yang lembut dan serta kedalaman ketajamannya juga sangat pas Sehingga tidak menghasilkan gambar yang over sama sekali So sekarang kita langsung aja review di mode kamera dengan objek manusia Seperti apa untuk hasilnya? Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di rincian HDR plus serta AWP nya aktif ya Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu proses HDR nya sampai selesai terlebih dahulu Baru kita buka seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan Config Anomaly Experience by Imposter Glabsy Keren banget ya Jadi ketika kita gunakan di objek manusia seperti ini pun Hasilnya juga sangat worth it sekali Sangat bagus banget teman-teman ya Kalian bisa lihat hasilnya tidak over Tidak terlalu gonjreng Bahkan ini terlihat sangat natural sekali ya teman-teman Dan untuk di bagian skin tone nya juga sangat natural sekali Tidak berubah menjadi kemerahan ataupun kekuningan Daunnya hijau pun juga tidak mencolok Hijaunya cukup standar dan soft adem sekali untuk tone warnanya So sekarang kita langsung aja review di mode portrait dengan AWP aktif untuk selanjutnya Oke sekarang kita masuk ke mode portrait Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan HDR plus AWP aktif serta Leica aktif ya Langsung aja kita tap dan kita shoot Oke nice kita tunggu proses HDR nya sampai selesai Baru kita buka seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode portrait yang kedua JGML MC 8.4 dengan config Anomaly Experience by Imposter Glab Dan ini dia file EXIF nya Luar biasa Jadi ketika kita gunakan di mode portrait yang kedua Dengan AWP aktif seperti ini Serta Leica aktif Memberikan hasil yang jauh lebih sinematik atau estetik seperti ini cuy Dengan cahaya exposure di bagian tengah yang cukup tinggi dan redup di bagian sisi tepi-tepi gambarnya Memberikan hasil yang cukup dramatis seperti ini juga So sekarang kita langsung aja review di mode kamera ultrawide nya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode ultrawide Dan ini dia rinciannya Jadi kita pindahkan HDR nya di bagian tengah Agar shutter speed nya cepat dan AWP nya aktif Serta Leica aktif Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice Kita tunggu proses HDR nya sampai selesai Baru kita buka seperti ini Nah ini dia teman-teman Tuh hasil di mode ultrawide GKML MC 8.4 dengan config Anomaly Experience by Imposter Glab Wow keren banget Ini bener-bener luar biasa ya Kalian bisa coba di berbagai mode seperti ini Salah satunya mode ultrawide Dengan hasil yang ngasih konsisten Jernih bersih clean ya Dan untuk di bagian warnanya sendiri Jika di mode ultrawide Memberikan hasil yang cukup lebih naik ya Untuk bagian kontras dan saturasinya Tapi tenang Untuk di bagian skin tone nya Juga masih terlihat aman dan natural Seperti ini cuy Dan AWP aktif pada mode ultrawide Memberikan tone yang sedikit Senderung lebih warm ya cuy ya So mungkin cukup itu aja Yang bisa di review pada video kali ini Mengenai GKML MC 8.4 Dengan config anomali experience By Imposter Glab Jika ada kurang lebihnya Mau dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa Sampai jumpa